Apa yang terakhir bikin kalian berdua itu justru beneran yang kayak oh God yes ini yang ternyata kita tuh dititipin berkat untuk banyak orang dan bikin kalian sampai nangis sampai sampai terharu gitu itu momen like highlight of your boat life itu gimana tuh? Oke kalau buat Harfi sih setiap hari berbagi ya tapi ada satu ketika aku berubah itu lebih apa memahami kata berbagi itu ketika melahirkan anak kedua jadi waktu melahirkan anak kedua anak pertama kan aku secara normal dan semuanya lancar Nah pas anak kedua ini semuanya lancar nah ketika mau melahirkan tiba-tiba aku mengalami hambatan karena anakku ini keliru tarikusannya kencang banget dan tebal banget tarikusannya itu sehingga pas takungan dan dia tuh lama banget baru keluar karena ya di leher gitu Jadi dia sempat kekurangan jadi gini dari titik sampai sembilan bulan sembilan bulan itu semua oke ketika mau keluar tiba-tiba terhambat nih jalan lahirnya maksudnya gak lancar gitu sehingga dia sempat kekurangan oksigen Dan pas lahir itu gak menangis gitu Aduh 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 Nah ketika bayi dan kita juga gak ngerti nih pas masuk nicu kita baru tahu ternyata bayi itu kalau tidak menangis ketika lahir itu resikonya adalah cacat otak, organ tubuhannya rusak karena makanan otak itu oksigen dan gula Gulanya oke tapi dia kurang oksigen gitu Nah pas masuk nicu itu dokternya bilang kita harus terapi dia cooling supaya organ tubuhnya tenang oksigennya juga bagus kemudian dia menangis tapi dia masih di observasi tiga hari Karena kemungkinan besar ini akan cacat kotaknya dan semua organ tubuhnya gitu dan banyak sekali kejadian seperti ini Nah padahal kan aku udah berdoa ya pagi siang malam dari dia satu titik dalam perut aku aku udah berdoa Tuhan anak ini sehat segala macam Kenapa pas lahir gak lancar gitu Kan aku bertanya-tanya kenapa semuanya beres dari 0 sampai 9 bulan kenapa pas lahir dia gak lancar gitu Nah ketika tujuh bulan itu sungsang tapi sungsang gak masalah karena kalau sungsang kan tinggal disesar aja kan Tinggal disesar keluar tanpa ada hambatan apa pas proses kelahiran Nah ini ketika mau disesar dia besoknya normal ketika kita memutuskan cesar dia besoknya berbalik posisinya sehingga saya bisa melahirkan normal Jadi itu berarti kan aku tanya ke anak ini aku udah kasih namanya Mika kan Mika kalau kamu mau lahir cesar gak apa-apa kamu sungsang mami cesar aja selesai masalahnya Tapi kalau kamu mau kayak kakak kamu lahir normal kamu balik posisinya tiba-tiba berbalik ketika aku ngomong kayak gitu Berarti dia memang menginginkan lahir normal dan dia sudah menginginkan jalan masuk ke nicu Aku mah ingin kayak kakak Rafa gitu ya Iya tapi dia masuk ke nicu dan aku kan aku sempet berdoa kemudian protes sama Tuhan ketika suamiku udah nangis Asa air mata segala macem Aku protes nih doa tapi protes Tuhan kenapa? Kenapa saya sudah meminta saya sudah berdoa semuanya lancar kenapa tiba-tiba dia ini harus masuk ke nicu Harus tidak menangis kan kasian kalau kakaknya pinter banget Tapi adiknya cacat gitu kan Kenapa apa salah saya Saya bilang apa salah saya Saya kan sudah berusaha menjadi manusia yang baik Saya gak pernah jahat sama orang Gak pernah berpikiran jahat sama orang gitu Saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik lah yang Tuhan suruh seperti apa saya ikutin Kenapa gitu Nah tiga hari setelah terapi cooling ini kita dipanggil sama dokter Dokter di nicu nih Bapak ibu terakhir ya dokter mau bicara Kata susernya aduh langsung lemes Jadi orang tua yang baiknya di nicu itu dibarisin Dipanggil satu-satu dikasih tahu kondisi anak masing-masing seperti apa Dan kita dibilang yang terakhir Karena dokter mau bicara Aku makin deg-degan kan Aku sama suami itu sampai peluk-pelukan Terus kita bilang Suami aku bilang Tuhan terserah deh mau ambil kedudukan saya Mau mengambil semua materi yang kita punya Mau ambil semua karir kita Apa yang kita punya terserah yang penting kita tuh lehat gitu Karena yang bisa menolong anak aku ini cuma Tuhan gitu Nah Terus kita dipanggil terakhir Kita udah lemes, udah pucat Rasanya tuh padahal dingin ruangan Tapi kita tuh kepanasan Karena kayaknya kita kepura oksigen aja Karena kita panik gitu Terus dokter di nicu nih bilang Bapak ibu bersyukur ya Ini Tuhan sudah menyelamatkan anaknya Pas dicek semuanya perfect Gak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada sama sekali caca Tidak ada sama sekali yang Apa Tidak kekurangan gitu ya Iya Gak ada yang kekurang Semua baik gitu Nah tapi Ketika aku sama suami keluar Di ruangan ibu itu kan ada inkubatornya si Mika ini kan Sama sebelahnya ada inkubator Ada bayi lain juga Jadi susah-susah dan dokter disitu bilang Iya bapak sama ibu bersyukur loh Tuhan sudah menyelamatkan anak bapak sama ibu Menyelamatkan nikah Kasian banget bayi di sebelah ini dari Papua Jadi orang Ambon tinggal di Papua Kemudian Ibunya itu cuma bisa hamil kali ini doang Dan dia mengalami pecah ketuban Jadi dia datang di Jakarta itu ketubannya udah kering Nah ketika dia sampai ke rumah sakit yang lain Di RSCF itu dia sudah memberikan Apa Jatah Jatah Apa BPJS dia untuk bayi yang lain Bayi kembar lain Karena dia gak tega Padahal dia sendiri membutuhkan gitu Padahal dia sendiri membutuhkan BPJS ini Tapi dia Bapaknya bayi ini Ini baik sekali Sehingga dia memberikan jatah dia untuk bayi Yang lain yang membutuhkan Dan dia pindah ke rumah sakit Sama kayak kita Jadi Mika Sama bayi yang lain ini Joel namanya Itu masuk Bareng kan Barang di Ruangan Nicu Kemudian susah-susah bilang Ya pasien banget ini Bayi temennya Mika di sebelahnya Mika ini Gitu Karena Dia lahir itu 900 gram 900 gram 7 bulan 7 bulan di perut Lahirnya 900 gram Gak nyampe 1 kilo ya Gak nyampe 1 kilo iya 900 gram Kemudian Nutrisi yang selama ini dia dapat itu kurang sekali Karena masalah di perut ibunya Ibunya memang ada masalah Kemudian Dan bapaknya gak punya biaya 1% pun Jadi dia cuman Bapaknya ini cuman modal iman Dan Pokoknya anak aku harus selamat Bapaknya ini Dari Papua Ke Jakarta Ini Neket aja Pinjam uang sama tetangga Untuk beli tiket ke Jakarta Untuk menyelamat ke emisi Dan bayar rumah sakit gak tau gimana caranya Pokoknya dia yang penting Dia pengen lihat anaknya bentuknya kayak apa Aku gak bisa bayar sama sekali Dan Pada saat itu Susur-susur ini dan dokter ini Kasian bingung Mereka bingung segimana Mau gak mau kan Dicabut Kabel-kabel di inkubator ini kan Karena Mereka gak punya biaya Dan kalo dicabut kan meninggal Kan bayar ini lah Terselamat kan karena ada inkubator Iya Alat-alat Pemacu Iya Alat ini gitu Kemudian Suamiku gak nanya aku gak ada apa Langsung suamiku bilang Pak Bapaknya tuh lagi doain anaknya gitu Jangan Bapak Udah gak usah nangis lagi Pak Tuhan sudah mengabulkan doa Bapak gitu Jadi Akhirnya aku sadar Akhirnya aku sadar Ternyata anak aku ini Memilih Untuk lahir normal Dan memilih untuk Masuk ke nicu Dia memilih mengalami masalah Dalam proses kelahirnya Untuk menyambung nyawa orang lain Kenapa jadi aku yang mau nangis sih ini ya Ternyata kan kita niatnya mau Haru-haru bersama Oh my God bener ya Jadi Oh Mika Jadi Mika memilih Untuk masuk nicu Supaya juga kalian tau dibukakan gitu Pintu resikinya Iya Iya Dan Dia menyambung nyawa bayi yang lain Dan akhirnya bayi yang kita tolong itu Ya Sehat sekali Bayi yang luar biasa sehat banget Udah bisa jalan bisa Ya normal bayi normal Si Joel ini tadi ya disebutin ya namanya Iya Si Joel ini jadi bayi yang normal dan sehat gitu Jadi kita sebenarnya diajarkan sama anak yang baru saja lahir ke dunia ini Dia memilih untuk kekurangan oksigen Untuk mempertaruhkan nyawanya Untuk menyambung nyawa anak lain gitu Wow Miracle Itu bener-bener ya Miracle banget Tepen Terima kasih.